video ketiga atau pelajar ketiga yaitu menggunakan timer kita akan menyalakan lampu menggunakan timer yang pertama sama kita buat pengunci dulu yang belum tahu caranya buat pengunci bisa nonton video latihan kedua pembelajaran kedua nc alamatnya di kosong-kosong alamat tidak harus di kosong-kosong atau kosong-kosong satu ya nah ini karena terminalnya sudah saya buat di kosong-kosong sama kosong-kosong satu untuk inputnya jadi saya tinggal melanjutkan saja kosong-kosong satu untuk stopnya terus sekarang nah koilnya saya buat kontak bayangan di kontak bayangan itu nanti tidak muncul outnya ini di terminal output PLC jadi saya buat kontak bayangan depannya harus dua selain satu itu bisa untuk buat kontak bayangan dua kosong-kosong oh ke lepihan maaf maaf dua ke lepihan nol terus kita track NO nya 200 apa timer ini simbol timer timer tim spasi alamat jadi timer yang ada di dalam PLC ini bisa sampai seratusan terus pager 50 jadi 50 ini 5 detik oke nah setelah itu kita kasih NO nya lagi NO nya kontak bantu 200 terus kita kasih NO nya timer NO nya timer itu berarti T kosong 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 nah seperti ini terus ini ke output yang beneran di lampunya wajib sama outputnya saya taruh di alamat 100 kosong kosong nah kalau sudah kita transfer saya menggunakan cara cepat itu kontrol W kontrol T nah yes oke yes nah kita coba nyalakan nah ini timer sudah bekerja di lampu akan nyala setelah 5 detik saya ulangi lagi stop nah start ketika saya tekan start setelah itu dia akan nunda selama 5 detik selama 5 detik itu baru lampu ini nyala jadi contohnya ini timernya bekerja nah selama 5 detik nanti lampu nyala kita kita ganti kontak NO ini menjadi NC nanti apa yang terjadi kita offline kan dulu kita ganti timer ini kontak bantu NO jadi NC nah ini sudah jadi NC kita transfer lagi jadi setiap kali ada tidak berubah program maka kita transfer nah kita tekan maka lampu akan nyala nah lampu nyala selama 5 detik setelah 5 detik maka lampu itu mati nah seperti ini seperti seperti ini kita tekan lagi tidak bakalan nyala harus di stop dulu nah baru kita tekan baru nyala seperti ini nah tunggu 5 detik maka lampu akan mati nah ini untuk pembelajaran ketiga yaitu timer untuk pembelajaran yang selanjutnya pembelajaran yang keempat kita akan belajar counter atau pencacah jangan lupa video ini di share di like di subscribe komen semoga bisa bermanfaat selamat menikmati